Pemirsa Asisten Operasi AS OPS Panglima TNI MyGen TNI Ghani Puarsito memimpin apel gelar Pasukan Batalion Infantry Rider 300 Brajawijaya yang akan melaksanakan tugas operasi pengamanan tapal batas darat Republik Indonesia Papua Nugini di wilayah Papua, Kamisian. Sebanyak 450 anggota Pasukan Infantry Rider 300 Brajawijaya melaksanakan pemeriksaan peralatan di lapangan Yonif Rider 300 Kamis Siang. Apel gelar pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Operasi ASOPS MyGen TNI Ghani Puarsito. Ratusan personel Rider 300 Brajawijaya tersebut akan ditugasi selama 9 bulan di wilayah perbatasan NKRI dan Papua Nugini. Dalam kegiatan tersebut, ASOPS Panglima TNI yang didampingi Pangdam 3 Siliwangi menyampaikan paparan terkait strategi menjaga wilayah perbatasan. Selain itu, Panglima melakukan pengecekan kesiapan pasukan, persenjataan, dan berbagai logistik yang akan dibawa pasukan. Pegeriman Rider 300 Brajawijaya tersebut untuk menggantikan Batalion 126 Bukit Barisan yang sudah selesai tugasnya. ASOPS Panglima TNI Ghani Puarsito menegaskan pasukan Rider 300 ini akan ditempatkan di beberapa titik pos perbatasan. Ketugasnya yakni menjaga kedaulatan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh personel yang kita siapkan adalah 450 orang. Yang sebelumnya sudah kita latih, kita berikan pembekalan melalui latihan peratugas operasi untuk kita siapkan nanti dideploy di Kabupaten Wokerom di wilayah Arso sana untuk menjaga keamanan perbatasan negara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, prajurit tersebut nantinya akan mengawasi serta mengantisipasi ancaman yang akan timbul di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Ke-450 prajurit tersebut akan diberangkatkan pada tanggal 24 Juli mendatang.